setiap 5 tahun menjadi satu hal yang harus diakukan update saja mungkin kalau kita menurut kebelakang-kebelakang itu bahwa dulu konsumsi untuk penggunaan konser tidak ada ya kemudian juga beberapa komoditi-komoditi yang mungkin juga sudah tidak ada lagi ya di sepanjang 5 tahun ke 5 tahun berikutnya nah hal-hal inilah yang mendasarin BPS melakukan pemutariran tahun dasar memang betul bahwa 2012 ke 2018 bukan 5 tahun tapi sebetulnya kita akan melaksanakan waktu itu sebetulnya 2017 tetapi ada satu kondisi ya terkait dengan pengematan waktu itu jadi kita menggeser menjadi 2018 demikian juga dengan nilai buka petani ya nilai buka petani itu kan hanya dengan infek yang dibayangkan kemudian dengan infek yang diterima ya nah infek yang diterima dibandingkan dengan infek yang dibayangkan nah terkait dengan nilai buka petani itu juga seperti itu karena dengan perkembangan-perkembangan teknologi bisa saja biaya produksi dan penambahan barang modal itu juga berbeda ya teknologi pertanian juga berbeda kemudian konsumsi untuk rumah tangga pertanian juga berbeda makanya memang perlu dilakukan pengabdata memang ke survei untuk pengukuran diagram timbang untuk NTP untuk khusus untuk NTP memang 2017 tetapi akan disesuaikan menjadi 2018 jadi diagram timbangnya sudah sama di 2018 nah itu beberapa poin yang berkaitan dengan keputariran ya makanya sebelum rilis ya nanti kan kita melaksanakan rilis pada hari Senin tanggal 3 ya dan 3 Februari itu tentunya kondisi Januari 2020 ya jadi kami mencoba memang di BPS Provinsi Jawa Timur untuk mensosialisasikan terlebih dahulu ya mungkin di beberapa tempat provinsi lain sebelum rilis memberikan kejelasan berkaitan dengan keputariran tahun dasar tapi kami merasa perlu ya untuk lebih apa kalau memberikan waktu yang lebih tentunya kita juga bisa lebih memberikan pemahaman kemudian juga Bapak Ibu semua lebih tahu dan terkala melakukan rilis sudah tidak banyak tanya terutama terkait dengan keputariran tahun dasar